MotoGP karena hari ini belum mulai race tapi saya lihat tadi saya keliling ke grandstand itu sudah mulai ada penontonnya tidak seperti waktu Superbike kalau Superbike hari pertama itu memang tidak ada satu-satu di atas grandstand saya lihat tadi ini sudah mulai rame eforia, bagaimana para pengusaha kita WMKM kita saya lihat tadi lumayan dari provinsi-provinsi lain dari Jakarta, dari Sumatera, Sulawesi ada banyak tadi di grandstand A, B tadi saya sudah sempat menyapa banyak teman-teman influencer juga yang datang dari seluruh Nusantara tadi sempat kenalan suaranya harapan saya kepada mereka supaya bukan saja MotoGP ini yang dipromosikan ke tingkat nasional dan dunia tapi promosilah para wisata kita yang ada di NCB ini banyak sekali destinasi wisata kita wisata alam, laut terus wisata-wisata hari sampai hari ini sedikit kalau yang PIMP delak itu sudah close dari kemarin grandstand yang masih yaitu DJ kenapa DJ masih ada sisa sedikit tidak banyak, sekitar 10% tapi yang lumayan itu di festival nah festival ini tapi memang untuk pelajar anak SMA, SMK kita sebenarnya anak-anak pelajar ini banyak yang cari dari kemarin tapi karena teman-teman diantara tidak jadi ada tempat-tempat dijual bisa cari kedinas perisata atau bisa cari kedinas-dinas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah NTB kayak perdagangan nah kenapa ini di apa namanya diberikan kepada anak-anak SMA, SMA kita harapannya supaya anak-anak sekolah kita yang ada di Lombok NTB ini bisa menjadi lokal hero kedepannya bisa lahir ASKA-ASKA baru seperti lokal hero kita yang 150 sisi di ARRC kemarin kan ASKA asal dari Mataram baru dapat well cut beberapa bulan yang lalu pertama balapan internasional Asia itu dengan nomor start 30 kita bangka dengan dia itu dapat nomor 1 bayangkan ya pak nah berarti ya NTB Lombok ini sudah ada lahir ya mulai muncul apa namanya rat potensi ya potensi pembalap-pembalap hari kalau urutnya berapa tiket yang sudah terjual pak? dari total 69.900 ya kurang lebih sekarang mungkin sudah 98% ya hitung sendirilah 98% cuman yang masih ada ya yang di festival sekarang kalau grandstand sudah habis sudah kemarin kemarin yang digi kenapa disitu agak agak terlambat dikit karena dia memang harganya diskon untuk warga lokal itu 50% gitu loh tapi kalau yang grandstand lain-lain kemarin itu beli satu dapat satu kan yang sudah diskon kan gitu kenapa tetap digi tetap stabil harganya karena dia mendapatkan margin desk ya dapat copy dari Mark West dapat apa task kalau tidak salah tahun ini tidak dapat jersey ya seperti tahun 2022 ya kalau hari ini kan jadwalnya kan belum lain race ya belum lain balapan tapi kalau saya bandingkan ya dengan Superbike ya 2022 2023 hari pertama itu gak ada yang datang gitu bahkan teman-teman media gak ada yang muncul di sini tapi hari kedua hari kedua itu sudah rame nah sekarang hari pertama ya kan latihan ini teman-teman aja semua rame datang ke sini nah berarti kan ada eforia gitu loh kita menyambut event interpersonanya dengan tenang gembira ya karena di Mandalika ini udah sering kita laksanakan event seperti ini ya bayangkan Superbike pertama 2021 MotoGP 2022 WSBK 2022 2023 udah sukses ngalahkan Inggris ya 2022 sekarang 2023 MotoGP yang kedua kesanakan Indonesia ini nah menurut saya kegiatan yang sudah sering kita laksanakan udah terbiasa ya menurut saya biasa-biasa saja gitu tinggal kita evaluasi nanti mana yang menjadi permasalahan ya tapi kami udah evaluasi juga dari beberapa impenasional ini kayak contoh hotel ya sudah mulai hampir tidak ada ya yang menyampaikan kepada tasat gas terkait dengan mahalnya harga hotel akomodasi seperti yang terjadi pada tahun 2022 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih